Intro Secara gotong royong, warga, polisi, dan TNI merobohkan tembok setinggi 2 meter di jalan perhentian Mark Poyan di Kota Pekan Baru Riau yang dalam sebegahan ini ditutup oleh pemilik tanah jar. Dirobohkan tembok dan dibuka kembali jalan untuk umum itu setelah beberapa pihak, kejawatan, polisi, TNI, dan pemilik tanah yang terlibat melakukan mediasi. Pemilik tanah yang dipangkar oleh pemilik tanah itu hari ini dipongkar atau dipongkar, sehingga bisa selalu dalam akses masyarakat yang keluar masuk menuju ke jalan perhentian Mark Poyan dan ke dalam. Robohnya tembok yang menutupi jalan disambut warga dengan senang. Yeni mengatakan jalan inilah merupakan akses mereka karena jika memutar arah untuk menuju ke Robohnya, harus melawan arus lalu lintas. Senang lah mas, karena kan ini akses jalan umum ditutup, kita mau kemana-mana pun repot, gak bisa loh. Jadi setiap harinya memang lewat sini ya? Ya, memang lewat sini. Repot kita kalau mutar lagi harus dari sana kan. Kadang kita lawan arah dari situ, biar cepat. Terima kasih.